Halo Sobat Gwes, di video kali ini kami akan membahas 3 tips merawat helm sepeda agar tetap awet. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, ada baiknya kita kenali bagian-bagian dari helm sepeda agar lebih paham karakteristik helm-helm sepeda. Timak videonya sampai habis. Bagian pertama, shell. Terbuat dari plastik ABS, polikarbonat, fiberglass, kevlar, dan lainnya. Berfungsi sebagai cangkang yang menahan komponen lainnya, dan pelindung terluar. Bagian terluar dari helmet ini lebih banyak berfungsi untuk melindungi dari tusukan atau benturan keras. Bagian kedua, padding. Berfungsi untuk menyerap energi ketika ada benturan. Padding atau bagian dalam dari helm sepeda mempunyai peranan yang sama pentingnya dengan bagian luar. Ada helm sepeda yang memiliki padding seperti busa, atau ada juga yang berbentuk seperti tali. Padding berfungsi untuk menyerap dan menyalurkan tekanan dari benturan agar mengurangi impak sebanyak mungkin terhadap tengkora kepala dan leher. Untuk bahan busa, biasanya terbuat dari expanded polystyrene, atau EPS. Karena mudah dibentuk, dan EPS ini menyerap energi secara omnidireksional, atau dari segala arah. Helm dengan padding tali terasa lebih pas di kepala, ventilasi lebih banyak, dan helm ini ketika terbentur akan bergeser terlebih dahulu, sebelum memutar kepala dan leher, sehingga mengurangi perputaran pada kepala. Selanjutnya, ventilasi Rongga agar angin masuk ke kepala untuk pendinginan dan penguapan keringat. Semakin banyak ventilasi, semakin ringan helmnya, tetapi juga mengurangi kekuatannya dan menjadi kurang aerodinamis. Bagian keempat, visor Beberapa helm menggunakan visor untuk penghalang cahaya matahari masuk ke mata. Pada umumnya di helm sepeda gunung, visor ini menambah sedikit berat pada helm dan menjadi penahan angin. Kelima, full face protection Kelindung yang menutupi seluruh muka, biasanya dipakai pesepeda gunung yang ekstrim. Keenam, straps atau tali pengikat Sebagai tali pengikat helm ke dagu, dan memastikan helm tidak terlepas dari kepala karena terguncang. Ketujuh, hair port Tubang untuk mengeluarkan rambut dari helm Untuk pesepeda dengan rambut yang panjang atau diikat ke belakang, biasanya hanya ditemui pada helm sepeda perempuan. Delapan, sensor helm atau smart helmet Beberapa helm memiliki fitur unik, yaitu sensor, lampu, dan GPS di helm sepeda. Beberapa helm-helm pintar ini memiliki koneksi dengan internet dan smartphone, aplikasi sepeda, atau gadget sepeda. Yang bisa memberikan informasi real-time kepada pesepeda, tim, atau teman yang ingin memonitor keselamatan bersepeda kita. Fitur unik lain yang juga dipasang pada helm sepeda adalah fitur kamera untuk merekam kegiatan bersepeda kita, dan lampu yang terintegrasi pada helm untuk menambah keamanan. Terakhir, standar helm Seperti helm sepeda motor, helm sepeda juga memiliki standar atau uji kelayakan yang menyatakan helm tersebut sudah memenuhi syarat tertentu dan layak dipakai. Standar negara tertentu dan internasional pasti akan dicantumkan jika helm tersebut telah lolos uji coba. Di Indonesia kita punya S&I atau Standar Nasional Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional. Selalu perhatikan kode-kode ini untuk menjamin helm yang memang aman dan telah memenuhi syarat dan standar yang resmi. Walaupun terbuat dari bahan yang keras, penyimpanan dan perawatan helm sepeda yang salah bisa mengurangi kekuatan pada struktur helm sepeda. Ada kemungkinan helm sepeda menjadi retak, terkikis, atau rapuh akibat dari cairan pembersih dan panas. Berikut 3 tips merawat helm sepeda. Pertama, hindari menggunakan cairan kimia keras seperti alkohol untuk membersihkan helm. Produsen helm biasanya menganjurkan pembersihan, memakai kain lembut atau spon dengan sabun dan air. Tali ikatan yang bisa dilepas boleh dicuci dengan mesin cuci. Kedua, jangan simpan helm sepeda di tempat garasi, bagasi, atau area yang dapat menahan panas dan lembab dalam waktu yang lama. Panas yang berlebih dapat membuat helm berubah bentuk dan sirkulasi udara yang buruk dapat membuat jamur tumbuh. Jika helm sudah berubah bentuk atau menggelembung karena panas, jangan gunakan helm itu lagi. Terakhir, jangan pinjamkan helm kepada orang lain. Anggap itu underwearmu, kita tidak bisa tahu apa yang terjadi dengan helm selama pemakaian oleh orang lain. Terapkan 3 tips tadi agar helm sepeda kamu awet dan tetap bagus. Sekian pembahasan kali ini, klik like jika kamu suka dengan video ini dan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Like dan share jika kalian suka dengan video ini.